Kita ini korban informasi, kebanyakan, kita ini banyak korban informasi, seakan-akan kertas lebih rentan, lebih kaku. Contoh gini, kenapa gitu? Kertas itu punya keasaman yang rendah, 0%. Kalaupun ada hanya 2%, dan itu tidak berarti ayam jago. Ayam jago, lukisannya ayam jago, tapi judulnya ayam jago. Orang manapun juga tahu itu ayam jago. Saya kasih judul, genta pagi. Jadi, bahwa ayam itu kan penanda waktu, saat pagi dia berkuruyuk. Banyak orang, mas, saya lukisan abstract, saya belum mengerti. Kalau untuk dia mengerti, ya nggak akan pernah dapat mengerti. Kan ini bukan desain grafis, bikin logo, segi ini, sudut ini, apa artinya. Nggak, lukisan bukan itu. Jadi beda, lebih ke fine art kan nggak seperti itu. Seniman yang tidak berani membiayai keseniannya, itu sama seperti menghukum profisinya sendiri sebenarnya. Kita harus susah. Jangan alergis sama biaya. Yo, welcome back bareng gue, Bill Muhdor di Art Corridor. Hari ini kita kedatangan Mas Agus Budianto, salah satu master dari Watercolor. Langsung aja kita sambut. Mas Agus, Pak Agus, apa kabar nih? Baik, Alhamdulillah. Waduh, terima kasih banyak nih. Saya terima kasih juga diundang di podcast ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa berbagi. Amin, amin. Kita mau nanya-nanya macam-macam nih, Ari Mas. Silahkan. Mau dua hari, dua malam silahkan. Waduh, mantep. Pak Agus, ceritain dulu dong dari awal kita biar tahu nih. Gimana sih perjalanan Pak Agus tuh menjadi seorang seniman? Startnya dari mana? Dulu watercolor ya, kayaknya saya jadi gini. Saya sering curat-curat, masih kanak-kanak saya sering curat-curat di dinding. Naik kelas 2 SD, saya dikasih cat air sama bapak saya. Nah, saya akhirnya suka kan dengan cat air. Terus melukis terus SMP, SMA, terus jalan. Saya nggak tahu kalau media lukis tuh. Saya pikir cuma itu aja. Cuma watercolor, nggak tahu yang lain. Karena saya udah kandung cinta. Dari situ terus saya berjalan. Dengan berjalanan waktu, akhirnya saya udah suka sama watercolor. Jadi nggak mau coba yang lain. Ada satu oil, satu-satunya lukisan saya. Saya simpen Mas itu, oil di rumah adik saya. Cuma satu aja. Sisanya watercolor semua? Saya nyoba, ternyata nggak. Itu berarti konsisten tuh Pak, dari kelas 2 itu? Kalau 2 SD sampai tua begini. Wah, luar biasa. Nah itu sejak kelas 2, terus bapak ini otodidak tapi ya? Iya, otodidak. Tapi kan saya rajin pameran. Produktivitas saya tetap berjalan. Nggak mandak. Jadi dari situ ilmu yang saya dapat banyak. Jadi belajarnya itu dari studi. Gimana sih otodidak nih? Kalau nggak ada gurunya gimana Pak belajarnya? Gurunya ada. Waktu itu adalah guru. Gurunya waktu? Waktu perjalanan. Tapi saya juga sering dulu kumpul. Waktu masih remaja ya, suka di bulungan. Dulu gelandang remaja itu sangat luar biasa. Gubernur Alisa Dikin dulu kan yang membuat itu dari 5 wilayah itu di Jakarta. Itu wadah-wadahnya anak-anak remaja. Bikin kesenian. Nggak cuma melukiskan. Ada teater, ada musik, segala macam. Nah itu wadah yang sangat bagus untuk anak-anak buddha. Kemarin juga apresiasi terhadap publik jadi bagus. Jadi antusias ya. Jadi punya tempat buat berekspresi anak-anak remaja itu. Itu kan penting sekali. Nah Bapak itu kan emang dulu juga di beberapa seniman yang aku ketemuin. Cerita juga itu Pak Alisa Dikin luar biasa juga. Itu luar biasa. Militer tapi punya jiwa seni. Punya kepedulian sama seni. Itu yang saya salut. Nah Pak apa namanya dari perjalanan itu berarti kan Bapak nih udah berapa tahun tuh total? Dari 2 SD sampai? Sampai 62 sekarang. Saya nggak rahasia ngomong umur. Oke berarti segitu lamanya. Apa sih momentum di hidup Bapak tuh mulai flip kayak paling important jadi seniman tuh dimana Pak? Setelah saya udah mulai pameran bersama di Bulungan ya. Pameran di Bulungan. Pameran bersama ya. Tentu pameran bersama. Tahun 79 saya mulai pameran sama teman-teman. Pameran di Bulungan. Terus pameran antar gelanggang di Taman Ismail Marzuki. Beberapa kali itu juga salah satu memotivasi untuk saya jadi lebih semangat untuk memilih hidup bahwa saya pengen jadi seniman. Khususnya lukis. Nah dari situ. Oke. Terus akhirnya tadinya kerja berarti Bapak? Saya kerja. Gimana sih? Di advertising, periklanan. Desain grafis. Saya juga grafis juga. Terus 15 tahun di Hilton di Art Departemen dulu saya pernah disitu mampir. 15 tahun mampir. Tapi saya tetap berpameran, berkesenian, tetap jalan sama teman-teman saya. Semuanya itu tetap mengaruhnya sama art section juga dong berarti ya Pak? Maksudnya grafis kan masih nyambung nggak sih? Iya masih nyambung dong. Saya kerja dulu itu karena merasa saya belum bisa hidup dari pure total di seni lukis. Belum bisa. Jadi saya harus bekerja dulu untuk membiayai kesenian saya. Jadi sisihkan dari gaji berapa persen untuk saya bisa berkesenian idealisnya saya gitu loh. Jadi bisa pure itu idealis gitu loh. Tapi udah mulai dapat kolektor 1, 2, 3, 4, baru saya berani. Saya lompat keluar dari kerja. Gimana itu Pak ceritanya? Bapak memang nggak ragu Pak? Itu kan momen yang susah juga Pak ya? Iya itu berat untuk seorang seniman memutuskan ya. Ini kerja apa nggak nih? Gimana itu? Tahun 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 2000 ya? 2000 saya mau keluar sebelumnya itu kira-kira berapa bulan itu saya anu. Saya tanya-jawab sama diri saya sendiri ini gimana ya? Saya harus keluar apa? Saya masih kerja gitu loh. Udah ada keluarga itu waktu? Udah, udah. Terus akhirnya kan ada big boss. Jadi saya nanya, big boss maksudnya? Allah, itu penting sekali. Saya tanyakan sama Allah. Ya Allah, saya mau keluar kantor. Saya mau pameran tunggal. Tapi tolong kasih jawaban angka. Kalau lukisan saya terjual 30%, berarti engkau mengizinkan aku keluar kantor. Tapi kalau di bawah itu, berarti engkau belum mengizinkan aku keluar kantor. Saya ngomong, eh di pameran lah. Dapet Pak tuh? Dapet, 70% ternyata. 70%? Ah, 70%. Jadi ya saya keluar langsung. Oh iya, big boss. Udah di sini. Terjun langsung saya total di. Suruh sal tuh, kalau dari mintanya 30, dikasihnya 70. Tapi memang jawaban Tuhan memang enggak terbukti. Dalam tahun 2000 itu juga saya mulai mengajar. Terus. Oh, jadi Bapak juga dedikasikan waktunya untuk mengajar juga? Iya. Ya, jadi ada enggak terlalu inilah. Samping urusan saya jual-jual lukisan. Tapi saya jual lukisan melalui pameran. Pameran tunggal. Jadi bukan saya jualkan. Tapi kolektor kan udah punya kolektor tetap. Udah punya kolektor tetap. Penting enggak sih Pak? Kalau boleh tahu? Pameran itu menurut Bapak? Sebagai seniman tuh pameran itu penting enggak? Sama seorang pemusik ya. Kalau dulu, kalau belum masuk dapur rekaman, itu kan obsesi seorang pemusik atau penyanyi. Seorang pelukis juga begitu. Harus punya obsesi. Obsesinya pameran tunggal. Karena apa? Kalau pameran bersama, apalagi banyak orang, itu tidak terlihat kekuatan si pelukisnya itu. Nah, kalau pameran lama-lama, makin lama makin sedikit pamerannya. Sepuluh orang, lima orang, tiga orang lama-lama tunggal. Itu kelihatan sekali idealisnya. Seseniman idealisnya kelihatan ketika pameran tunggal. Kekuatannya itu loh. Itu baru kelihatan. Bahwa lu punya kekuatan apakah enggak? Dilihat dari pada saat pameran tunggal. Nah itu. Jadi penting sekali buat seorang pelukis untuk pameran tunggal. Kita harus berbagi. Mau orang memuji kita, mau memakai kita. Itulah pameran tunggal. Baru kelihatan kita. Kekurangan dan kelebihan kita di mana. Itu baru kelihatan. Waduh. Itu ada enggak itu Pak cerita pahit sebagai seniman, Pak? Kalau pahit sih, seniman pukul rata ya. Pahit semua. Semua. Jatuh bangunnya. Tapi kan seniman pantang mundur. Harus pantang mundur loh. Jadi harus dulu-dulunya. Orang kan kalau ngeliat udah di tempat enak, udah nyaman, orang enggak pernah tahu prosesnya seperti apa seniman. Enggak semua seniman sih. Semua orang juga yang orang udah punya, udah mapan. Pasti awal-awalnya jatuh bangun. Pasti ada. Selalu ada. Itu sebenarnya memperkuat fondasi si orang itu sendiri. Diambil hikmahnya. Kan begitu. Dulu waktu saya pameran, saya waktu masih belum keluar kantor ya. Saya pameran sama teman-teman. Bikin pameran yuk. Pameran berapa orang. Saya bikin. Saya cuma cat air saya sendiri. Yang lain, oil, acrylic. Enggak laku saya pameran, biar aja. Berapa kali pameran, enggak laku, biar aja saya tetap watercolor. Nah, bangun image itu enggak gampang. Konsistennya itu. Bangun image gini maksudnya. Orang akan tahu persis. Pencinta seni ya, atau kolektor ya, akan melihat. Agus pasti watercolor. Nah, itu yang penting. Identitas. Kalau watercolor, pasti Agus. Alhamdulillah. Pasti Agus. Nah, itu jadi, kita bangun brand image itu harus penting banget. Jadi, kalau Agus pasti watercolor. Kalau menyari watercolor pasti Agus. Ya, itu saya bangun itu. Tanpa sadar saya kekeh di watercolor. Itu gak kalsus. Bapak, berarti kan, tadi kalau diceritain, ada beberapa momen di awal-awal, juga, enggak laku, enggak laku. Itu gimana perasaan mentalnya itu, Pak? Apalagi punya istri juga, kan, ada di keluarga. iya. Iya, kan, sempitnya saya ngajar. Iya. Saya ngajar. Saya pameran, ya begitu pameran. Waktu masih kerja kan, enggak masalah. Kalau enggak laku, saya masih kerja. Masih kerja. Makanya saya putuskan, ketika sudah mulai, kolektor sudah mulai banyak, saya harus memutuskan. Karena apa? Pada saat masih kerja, ketika jam istirahat, saya ambil, ketemu kolektor, kadang-kadang suka berlebih. Waktunya lah, saya merasa, aduh, kayak begini saya gak enak banget nih. Tanggung jawabnya gak enak. Saya harus memutuskan, mau keluar atau masih bekerja, itu saya harus memutuskan. Makanya saya tanya, dik bos besar. Saya ngomong itu, saya keluar, ternyata kasih keluar. Silahkan kamu keluar. Keluar, saya disitulah. Kelihatan. Jadi, jadi plong saya. Tapi walaupun maksudnya, anggap Bapak kan waktu itu, berarti secara finansial, di awal-awal gak terlalu berpengaruh, kan? Karena ada kerjaan. Iya, karena masih kerja. Tapi kan secara kejiwaan, lumayan berasa, Pak. Iya. Kan, namanya seniman. Iya, seniman. Harus mengambil keputusan. Ada beberapa teman seniman juga. Lu hati-hati, lu harus mikir-mikir panjang, kalau mereka begitu. Tapi ya, kita harus punya prinsip sendiri dong. Kita boleh mendengarkan pendapat orang, tapi kita juga harus punya prinsip. Dan gak cuma asal, babi buta lompat, tutup mata. Enggak juga. Kan kita gak harus ngeliat. Karena saya udah mulai banyak kolektor, jadi saya baru berani memutuskan. Kalau belum ada sama sekali, kita keluar dari mana. Kan kita boleh-boleh idealis, tapi realisnya juga kan harusnya. Harusnya. Iya. Realis juga. Bagaimana hidup? Susah ini orang kan? Kan ini fisik. Kita hidup. Fisik. Kita non-fisik juga boleh kita pikirkan, tapi juga harus realisnya juga. Bukan berarti kita mata duit. Enggak, semua orang gak butuh. Tapi kan buat kendaraan. Materi kan buat kendaraan, supaya kita bisa hidup. Bukan hidup untuk mencari materi, kan lain. Nah itu setelah maksudnya, udah mulai bergerak tuh Pak. Iya. Kan Bapak, akhirnya Alhamdulillah watercolour, itu kan sampai tadi 70% kelaku kan. Alhamdulillah. Gimana sih, kolektor ini buat watercolour nih gimana? Apakah banyak Pak kolektor watercolour? Orang itu apresiasi watercolour gimana Pak? Apresiasi ya, ada orang yang memuji-muji karya kita, itu wajar, biasa lah. Kalau yang koleksi, saya gak banyak juga. Gak banyak. Jadi ada beberapa orang bilang, Pak, saya akan mengikuti Bapak lukisan. Jadi kalau ada lukisan-lukisan yang baru, tolong kasih ke saya. Saya 1, 2, 3, ya bisa saya kasih. Tapi kalau mau pameran, saya nabung. Saya bilang, Pak, saya mau pameran tunggal, nanti aja belinya di pada saat pameran tunggal. Jadi begitu, jadi gini intinya saya, kan ada juga beberapa orang merasa diuduh punya kolektor begitu, terus akhirnya, bikin langsung untuk kolektor, bikin untuk kolektor saya gak selalu begitu. Saya dikit. Jadi orang yang bisa menikmati lukisan, saya gak harus yang orang punya uang. Yang gak punya uang juga punya hak untuk menikmati lukisan saya. Nah, saya bikin pameran supaya orang melihat. Gitu loh. Nanti setelah itu kolektor yang memiliki, silahkan gitu. Itu kan sebenarnya, itu bonus aja sebenarnya. Orang mengoleksi lukisan kita, itu bonus. Bonus kita, karena perjuangan kita kan. Tuhan kan gak buta. Tapi kan juga dibutuhkan untuk pergerakan, Pak. Iya. Nah, aquarel ini, water color, kenapa sih disebutnya aquarel, Pak? Ini banyak orang rancu ya. Aquarel kan, water base. Water base yang basic ya. Akrilik juga water base. Water base. Cat poster, apa lagi. Cat tembok ada. Ya, cat tembok itu kan, water base. Nah, aquarel, beda. Aquarel itu sifatnya transparan, blur, rembes itu yang tidak dipunyai sama yang water base tadi. Makanya disebut aquarel. Lebih banyak ke aqua, air sifatnya. Terus, contohnya gini aja deh, contohnya yang simple. Saya sering memberikan contoh yang simple. Tempe sama tahu, kan sama-sama kedelai. Kenapa tempe tidak bisa disebut? Itu tahu. Kenapa tahu itu tidak disebut? Itu tempe. Padahal sama-sama kedelai. Nah, itulah. Kayak begitu. Aquarel sama water base, ya beda. Padahal sama-sama basah. Air. Sama-sama dari air. Nah, itulah kelebihan di situ. Aquarel ya, aquarel. Sifat transparansinya. Apa yang lebih dari, dari, dari apa namanya, dari media lain, Pak? Kalau dari pengalaman Bapak sendiri. Aquarel itu. Gini, gini. Ini saya sering ngomong, ini mungkin udah sering banget. Kalau saya diundang workshop sama anak muda. Bikin workshop. Saya sering ngomong sama mereka bilang bahwa mau tidak mau, saya harus pelajari sifat kertas. Sifat kertas. Karena banyak pelukis-pelukis watercolor ketika orang mau mengoleksi, kolektor yang mau mengoleksi, ditanya dia, loh, dari kertas ya, Mas? Ternyata. Loh, saya nggak berani mengoleksi lukisan Anda karena dari kertas. Kertas kan cepat rapuh. banyak kan nih pelukis watercolor nggak punya argumentasi yang kuat. Nggak mau pernah belajar bagian sifat kertas seperti apa. Saya pelajari itu. Emang kuat, Pak? Sama kuat. Saya ambil contoh gini ya. Kalau nggak salah, tahun 2006, kalau nggak salah ya, tahunnya bisa salah, bisa benar. Tahun 2006 atau 2005, saya nonton di Erasmus. Dutan Belanda. Pameran ETSA, Rembrandt. Dari Museum Rembrandt itu dibawa dari Belanda ke sana, ke sini, ke Jakarta. Sebelum dia bikin ETSA, Rembrandt itu konsep. Pakai sketsa, pakai pensil, dia sket dulu, sket. Dan itu pakai kertas. Betul, aku sempat ngeliat juga di Melbourne. Nah, kertasnya itu, itu kan dulu sangat bersederhana, nggak seperti sekarang. Kertasnya itu manual, bikin dari handmade. Zaman dulu belum ada pabrikan gitu ya. Dia handmade, terus sampai sekarang, masih terjaga awet. Masih apik. Padahal Rembrandt itu aja sendiri. Tahun 1630-an atau 25 tahun 1600. Sampai sekarang, itu masih terjaga apik. Coba hitung berapa abad. Silahkan. Saya ngomong lagi nih, bukti yang lebih... Itu kalau nggak salah, kertasnya coklat ya, Pak? Kalau nggak salah ya? Iya, memang. Memang nggak putih. Karena dulu kalau belum tahu pemutih. Karena sekarang banyak pakai pemutih. Dulu kan belum ada. Kertas dari rest paper, banyakan rest paper dulu kan. Pandok juga aku lihat. Semua. Masih handmade bikinan rumahan dulu, belum ada pabrikan. Terus ini, lihat apa, sejarah kita aja ya, bendera pusaka sama teks proklamasi, itu lahirnya sama. Bendera pusaka, sudah tiga kali dibikin duplikat lapuk. Tidak bisa dikibarkan. Sementara teks proklamasi, masih bisa. Masih ada, masih bisa terlihat, masih berbentuk. Itu kertas. Terus gini, lihat aja. Ijasa SD kita, sama baju pengantin yang udah meningkah. Sama baju pengantin. Coba lebih lapuk kemana. SMA lah. Baju SMA, perpisahan SMA. Udah nggak bisa dilihat. Udah nggak ada. Tapi ijasa SD kita masih punya. Nah itulah kertas. Karena ini sebenarnya, kita ini korban informasi, kebanyakan, kita ini banyak korban informasi, seakan-akan kertas lebih rentan, lebih kaput. Contoh gini, kenapa gitu? Kertas itu, punya kasamannya rendah. 0%. Kalaupun ada, hanya 2%. Dan itu tidak berarti. Sementara tekstil, 0-8%. Bisa lebih. Nah itu kasamannya. Makanya ada kertas-kertas sekarang, lebih canggih. Dia sudah punya anti jamur, anti bakteri, anti cuaca, segala macam. Ya udah ada, udah dijamin dari ISO 9000 loh. Bukan saya yang ngomong. Betul, betul. Jadi ada authentic. Itu sekarang tuh masih, punya kertas lebih-lebih, lebih bagus dari jamannya Rembrandt. Cuman biasanya ya Pak, ini kalau aku lihat ya, kalau di kertas tuh, mereka biasanya pakai gelas ya. Tutup gelas. Instead of kalau di kertas. akrilik atau kaca. Dulu saya menemukan juga tuh, bukan menemukan sih sebenarnya, saya pernah coba bagaimana ya, supaya orang melihat lukisan saya tidak mantul, karena pakai kaca. Iya, itu kan jadi. Terus kalau lukisan saya kan besar-besar. Bisa 2 meter, mengganggu sekali, dan beratnya minta ampun. Saya akhirnya, saya akan gimana, oh pakai di coating akhirnya. Saya pakai furnace. Bisa tapi. Bisa di furnace, bisa. Karena ada furnace ada 2 tuh, ada yang doff sama glossy. Nah, saya pakai yang glossy. Jadi watercolor itu sebenarnya, kalau melukis watercolor, saat awal-awal, kita melihat pada saat masih basah, luar biasa. Tapi begitu kering, distorsi dia. Betul. Jadi 80%, akhirnya doff warnanya kan. Warnanya dia turun ya Pak? Begitu di furnace, dia kembali lagi. Dia kembali lagi. Seperti teknik basah. Jadi, seperti basah, bright color. Nah, itu loh. Disitu saya. Kan sebenarnya furnace itu memprotect. Kertas pori-pori. Kertas jadi rapat, dan tidak berproses lagi. Tidak berjamur, jelas. Sementara kertasnya udah dijamin anti jamur. Nah, udah dipakai. Anti jamur ya kertas? Udah ada anti jamur sekarang ya. Kertas-kertas bagus ya. Yang jelas. Ada, saya nggak sebut merknya. Ada kertas-kertas yang berkualitas, yang 300 gram, sampai 400, sampai 600 gram beratnya. Teksunya lebih kasar. Dan itu ada, udah anti jamur. Ada anti bakteri. Jadi, udah anti kelembapan. Nah, itu udah, zaman sekarang udah canggih seperti itu. Bisa berapa abad kemudian bisa. Jadi awet juga ya Pak harusnya. Saya udah nggak ada, mungkin itu loh. Masih ada. Dan ada uniqueness. Kertasnya juga kan. Warnanya watercolor nggak ketemu di acrylic. Nah itu. Jadi, banyak teman-teman bilang, kenapa sih lu nggak melukis di watercolor, di media lain, di permukaan apa, bisa di triplen, bisa di tempat lain. Ya memang, boleh-boleh aja lu melukis di tempat lain. Tapi saya tetep, penemunya cat air kan di kertas. Tetep saya patuh pada saat itu. Karena apa? Kekuatan watercolor ada yang dirembesnya itu. Nah di kanvas nggak bisa seperti itu. Transparan bisa, tapi rembesnya nggak bisa. Nggak bisa. Karakternya. ruhnya watercolor justruh di kertas. Makanya saya. Menggunakan di tempatnya untuk mendapatkan hasil itu. Jadi, disitu saya tetap nggak mau tempat lain. Ini juga ada Daniel Smith watercolor nih, Pak. Bapak kalau nggak salah salah satu ambasadornya juga, Kak? Iya, iya, iya. Gimana itu, Pak? Ceritain dong, Pak. Lucu juga sih. Jadi, awalnya, waktu saya mengajar ada murid saya, kurang lebih 6-7 orang lah, orang Amerika. Cewek-cewek nih. Orang Amerika. Dan itu dia pakai cat Daniel Smith. Saya masih nora saat itu. Loh, ini cat bagus sekali. Iya, iya. Kata murid saya. Kamu bagus? Coba nanti saya. Dia kasih satu merek Daniel Smith. Wih, ini kok unik. BD rasanya, Pak. Unik nih, pokoknya. Lama-lama saya pesen sama dia. Jadi, kalau dia pesen cat ke Amerika, saya ini tip, saya pesen ini. Terus, saya pakai. Terus, ayo-ayo. Saya pemakai Daniel Smith. Kenapa? Merek boleh banyak sama. Warna merah juga sama. Segala macam. Semua warna, semua merek. Itu pasti sama. Tapi Daniel Smith itu, kelebihannya adalah granular. Apa itu granular? Granular itu kayak retak-retak. Nah, pecah-pecah. Ada crack-nya gitu. Itu yang di merek lain nggak punya. Baru sekarang serang ini, merek lain mau ngikutin Daniel Smith. Tapi saya udah paham. Nah, Pak. Setelah saya pakai banyak itu, saya pernah dengar dari si orang marketingnya Daniel Smith. nggak usah pasaran ke Asia. Orang Asia itu alergi sama cet-cet mahal. Nggak maulah, nggak usah. Tapi ternyata, ada pembeli nih cetari Daniel Smith. Ada satu orang nih dia cari. Ternyata, ya itu saya. Saya pemakai Daniel Smith. Sebelum, disitulah akhirnya, saya jadi ambasadurnya. Awalnya gitu. Jadi, Asia pertama pakai. Ya saya yang pakai. Belum ada yang pakai. Saya pernah pameran tunggal, saya pakai cet Daniel Smith itu. Banyak orang nanya, ini cet apa? Daniel Smith, oh, Daniel Smith nggak ada di sini. Memang nggak ada. Emang? Belum ada di sini. Iya, waktu itu. Belum ada. Nah, saya pakai itu. Efeknya itu luar biasa. Bagus banget. Yang efeknya cet lain nggak dimiliki. Kurang lebih begitu jadinya. Jadi, jadi brand ambasadurnya. Nah, itu cerita. Keren banget sih. Seru sih. Menemukannya juga nggak sengaja. Karya-karyanya juga. Nah, Bapak nih, awal-awal gimana sih ceritanya. Impressionist kan setahu gue. Iya, iya. Jadi abstrak. Terakhir. Iya, itu mengalir. Sebenarnya sih mengalir aja. Kemauan jiwa ya. Panggilan jiwa mengalir. Tapi tidak dipaksakan. Saya harus kemana. Enggak. Mengalir dengan sendirinya. Menurut saya, abstrak itu seperti musik jazz. Lebih banyak berimprovisasi. Nah, itu loh. Yang tidak bisa. Improvisasi itu tidak bisa digulang. Menarik nih. Coba. Kita nonton jazz. Sama kita punya CD-nya. Ya, basis kan. Bass gitu ya. Kita punya CD-nya. Begitu nonton jazz. Kok lain improvisasi? Memang improvisasi itu tidak akan pernah sama. Tidak bisa. Karena emosi saat itu berubah-ubah. Jadi yang dikeluarkan itu emosionalnya. Emosionalnya. Jadi enggak bisa. Bass stroke-nya main di situ. Warna segala macam. Spontan. Jadi ini kan tangan. Tarikan tangan kan cuma persuruh jiwa. Yang main kan adalah ini. Rasa. Makanya itu sebenarnya basicnya kesenian kan sebenarnya lebih kekuatan kepada otak kanan. Ketika kita melukis, kita main musik sama seperti tidak menggunakan logika lagi. Logika kan adanya di otak kiri. Itu jadi situ loh. Mengalir gitu. Mengalir aja. Lebih ke momen sebenarnya. Momen kan enggak bisa diulang. Startnya gimana, Pak? Kenapa? Kalau mau mulai itu gimana? Coba dan ceritain, Pak. Ya, kalau melukis ya bukannya ini ya. Seperti kita spiritual. Ada kaitan ke spiritual. Jadi lebih ke bening. Calling down dulu. Perasaan. Jangan melihat yang kira-kira bisa mengotori pikiran gitu loh. Contohnya, sekarang kan ada message ya. Jangan buka WA dulu. Jangan melihat yang... Pengaruh memang, Pak. Sangat pengaruh. Musik lah yang paling bisa menutup semua, menutup pintu-pintu yang enggak bagus tuh. Dengan musik itu. Makanya saya meditasi musik dulu. Meditasi musik. Musik, saya belajar musik, saya belajar abstract justru dari musik ketika saya mendengarkan Otmar Libert, Luna Negra. Itu albumnya dia, wah gila itu. Terus Enigma, terus Deep Forest, baru saya, wah ini abstract. Di situ saya bisa menerimakan, abstract itu seperti apa? Ya inilah abstract. Jadi seperti kita mendengarkan gini aja. Karena ada orang-orang, saya enggak ngerti loh melukis abstract. Jangan pernah dimengerti. Karena itu bukan logika yang main. Kamu yang ngerasa kamu main. Coba kita masuk ke ruangan merah, 3 menit. Pindah ke ruangan biru, 3 menit. Itu emosi kita berubah-ubah. Itu seperti sadar. Karena logika yang main. Ini yang kita main. Jadi rasanya. Rasa yang main. Lebih rasa. Lebih kepada alam bawah sadar. Alam rasa. Itu nikmat sekali. Nah najem ini gimana, Pak? Kalau rasa itu, najem ini ada ininya enggak sih? Caranya itu, Pak? Ya. Kalau misalkan study kita mau menguatkan rasa kan. Sebenarnya lebih kepada konsentrasi sebenarnya. Konsentrasi. Rasa itu lebih konsentrasi. Lebih kekinian sebenarnya. Jadi kalau saya ikut meditasi. Saya pernah ikut meditasi bahwa memanage pikiran. Memanage pikiran itu penting sekali. Bahwa pikiran kita ini manusia hampir rata-rata 75% kelayapan. Yang 25% diem di tempat. Nah, dibalik. Yang 25% kelayapan enggak apa-apa. Yang 75% diem di tempat. Susah. Salat aja kadang-kadang ada yang banyak yang kusuh. 100% kita diem di tempat enggak mungkin. Kita manusia, bukan malaikat. Nah, itulah. Kita belajar dari situ. Dari meditasi musik itu juga bisa. Konsentrasi. Jadi supaya pada saat kita spiritual ya. Kita sholat atau ke gereja. Kita menghadap Tuhan. Memang pikiran kita memang sedang berhadapan dengan Tuhan. Dilatihkan itu. Kalau kita kerja, pikiran kita tidak di rumah. Kalau kita di rumah, pikiran kita tidak di kantor. Nah, sadar bahwa kita harus di situ. Itu yang lebih bikin sehat sebenarnya. Dari itu, banyak kan orang-orang sekarang, maaf. Lebih banyak melepas kelayapan kemana-mana. Bebas lah, suka. Jadi akhirnya punya rasa takut yang berlebihan. Kemelekatan yang berlebihan. Ya kan? Kemelekatan yang berlebihan. Sebenarnya kan seni itu sebenarnya memper... Ada kaitan ke spiritual. Sebenarnya seni. Coba juga kita lihat kitab suci semua. Bahasa sastra. Bahasa sangat tinggi. Intraksual tinggi. Dan bagaimana mungkin kamu bisa menceritakan kalau kamu tidak suka dengan sastra. Kan seperti itu. Coba lah kita cek. Kita ngomong bahasa Tuhan itu sangat tinggi sekali. Sastra yang sangat tinggi sekali. Dan suka sesuatu yang indah kan. Iya, itu. Dan halus sekali. Kepamannya sangat halus. Banyak kata-kata bersayang. Isyarat juga. Banyak kata bersayang. Jadi luar biasa itu. Nah itu kan seni sebenarnya. Kan seni lebih dulu. Lebih tua daripada ilmu dan agama. Seni lebih tua. Nah Pak, kalau emang dari tadi Bapak ngomongin sastra. Bapak nih ahli sastra juga salah satu penulis. Dulu saya waktu masih remaja ya. Sering masuk majalah Hai, majalah gadis. Dulu jaman-jaman dulu. Waduh itu apa sih? Nulis itu. Ini kayaknya setengah dari audiens sih Pak. Udah nggak tahu tuh. Baiklah gadis itu. Yang ke anak sekarang nggak tahu lah. Hai, mungkin ada kali ya. Hai, kayaknya masih ada. Tapi nggak tahu. Beda itu ya. Udah nggak? Sekarang kenalnya YouTube, TikTok, Facebook. Dulu saya suka nulis disitu. Dapat honor lumayan. Wah. Zaman dulu ya masih. Nulis juga ya Pak. Nulis sampai sekarang saya bikin kata bijak juga. Suka nulis. Pokoknya itu berjalan aja. Zat air berjalan, sastra saya berjalan. Nah itu berpengaruh nggak sih? Ada relatable nggak sih Pak? Antara sastra sama karya seni? Sepertinya sangat-sangat berpengaruh banget. Kalau menurut saya ya, ini boleh benar-benar salah. Kalau saya ngasih judul lukisan yang puitis. Yang ada berbau sastra. Saya berjumpa gini. Kebanyakan orang, maaf ya. Saya bukan menjelekan. Tapi tanpa sadar, saya banyak belajar dari pelukis-pelukis lama. Banyak pelukis. Jadi contohnya gini. Ayam Jago. Ayam Jago, lukisannya Ayam Jago. Tapi judulnya Ayam Jago. Orang manapun juga tahu itu Ayam Jago. Saya kasih judul Genta Pagi. Jadi bahwa ayam itu kan penanda waktu. Saat pagi dia berkuruyuk. Ya itu penanda. Saya judulnya itu. Saya mengantar. Terus saya bikin ada satu perahu. Terus danau, rawak. Ada teratai-teratai. Saya judulnya Keheningan Yang Mengenang. Jadi memang kita melihatnya benar-benar suasana hening. Jadi bukan perahu satu. Orang juga tahu itu perahu. Jadi sebenarnya judul lukisan itu harus mengantar orang bisa masuk ke apa yang dimauin. Oh iya, bisa merasakan. Jadi jalannya. Jadi jalurnya sama seperti saat. Sastra itu ya sebenarnya gini. Lukisan itu bukan sastra sebenarnya. Lebih sastra. Sastra itu puisi juga itu kan lukisan. Dengan hiasan kata-kata. Kalau lukisan dengan hiasan warna. Eh sastra dengan bahasa sastra dengan hiasan warna. Jadi sama-sama. Sampai seni itu sebenarnya sama. Beda-beda visual, musik juga sama seperti itu. Nah kalau dari karya bapak itu biasanya rata-rata. Yang diceritain apa sih Wak? Ya yang sekarang lebih ke abstrak ya. Tapi kadang-kadang saya suka impresionis. Impressionis tapi masih ekspresionis ya bisa dikatakan. Saya lebih banyak ke, bukan cerita ya. Lebih banyak ke main komposisi. Bidang ya. Garis. Momen. Itu aja yang saya ambil saya ungkap. Nah kalau sebenarnya ini Pak. Buat yang masih awam ya. Benchmark lukisan bagus sama enggak itu gimana caranya? Oh itu relatif ya. Kayak misalkan lukisan abstrak apalagi? Lebih kerealis kan gampang deh. Iya, iya. Iya tadi saya bilang kan. Kalau banyak orang bilang, Mas, misalnya lukisan abstrak saya belum mengerti. Wah, kalau untuk dimengerti ya enggak akan pernah dapat mengerti. Kan ini bukan desain grafis. Bikin logo angka apa, segi ini, sudut ini apa artinya. Enggak, lukisan bukan itu. Jadi beda. Lebih ke fine art kan enggak. Enggak, enggak. Seperti itu. Jadi beda. Jadi, ya itu saya bilang tadi. Ini batu, ya saya letakkan di ruangan hitam. Terus pindah lagi ke ruangan merah. Itu kan estetiknya akan beda. Bunyinya akan beda. Resapan akan beda. Mana juga akan beda. Itu loh abstrak. Jadi kita dengar musik suling. Suling Sunda katakan. Suling Sunda. Yang bukan lagu yang diinstrumentalkan. Bukan. Tapi memang irama aja main. Kamu bisa nikmat. Itulah abstrak. Kamu melihat di pantai. Laut. Batas langit. Batas air. Kamu suka enggak situ? Suka. Tapi kamu tahu mengerti? Enggak. Itulah abstrak. Jadi enggak bisa main. Jadi enggak di sini mainnya. Kamu suka? Itulah abstrak. Saya contohnya aja. Gypsy King. Saya enggak ngerti bahasa Spanyol. Tapi kalau dinamis banget musik seru. Seru banget. Kalau aku mau melukis yang lebih dinamis. Saya nintelnya Gypsy King. Itu pengaruh banget. Energi yang ada di situ. Kita tumpahkan di lukisan. Itu. Jadi beda. Jadi. Berapa lama tuh Pak? Biasanya kalau Bapak mau mulai lukis nih? Nah ini pertanyaan bagus nih. Ini saya tunggu pertanyaan. Kebalikannya sama realis ya. Kalau realis kan konsepnya bisa. Oh saya mau bikin sawah. Nanti bisa sebentar. Tapi eksekusi karya. Itu bisa berbulan-bulan. Mudur maju. Lihat lagi kurang apa tambah. Nah kebalikannya sama impressionis atau abstrak. Konsep. Prosesnya itu lama. Bisa seminggu. Bisa dua minggu. Tapi eksekusi karya. Cuma menit hitungannya. Gak ada jam. Saya ukuran. Dua meter. Kali dua meter lah. Cuma 30 menit selesai. Tapi gak tau orang belakang itu seperti apa. Prosesnya itu loh. Wah komposisi. Dia pikirkan dulu segala macam. Tapi konsep dipikirkan dulu. Tapi begitu. Eksekusi. Bisa berubah jadi dari konsep. Nah itu banyak kan orang memaksa konsep. Jangan. Begitu estetika udah ada. Udah itu cukup. Jangan memaksa konsep. Jadi berantem dulu di pala ya Pak. Jatuh ya. Oh itu. Itu ya itu. Belum. Belum proses. Pengendapannya dulu. Menenangkan. Nah terus. Menguji keberanian juga. Kan akhirnya. Jangan pernah takut salah. Kalau kita melukis. Jangan pernah takut salah. Bukan realis ya. Impression atau abstrak. Jangan pernah takut salah. Kalau ketika kamu takut salah. Itu salah. Paling harus cepat. Tidak tertangkap sama pikiran. Kalau kamu lambat. Itu pasti tertangkap pikiran. Oh ini harusnya garis ke sana. Nah begitu. Harusnya ke sana. Itu pikiran yang main. Yang menjajah. Cepat. Tidak tertangkap sama pikiran. Jadi jiwanya. Makanya lebih. Maka saya ngomong. Melukis abstrak sama seperti kita main jazz. Improvisasi lebih utama. Lebih keren. Lebih enak. Lebih bebas kita berekspresi itu. Lebih improvisasi main. Momen kan. Momen kan gak akan pilih sama. Ambil contoh. Yang real sekali gini. Seorang fotografer. Motet di Kuta. Jam sunset lah. Jam berapa aja. Jam lima lewat. Sekian. Taruh. Tandain aja kita berdiri. Cepat. Besok dengan waktunya sama. Dengan tempat sama yang beda. Momen itu ya. Nah itu yang mahal. Yang. Karena pelukis abstrak atau watercolor. Gak bisa diulang. Makanya plusnya pelukis watercolor. Tidak bisa dipalsukan. Karena apa? Pelukisnya sendiri. Tidak bisa bikin seperti itu. Itu plusnya. Iya. Jadi eksklusif kan akhirnya. Makanya para kolektor. Akan eksklusif. Punya. Wah. Itu gak banyak. Kata cukup. Itu juga kan dari diri kita sendiri. Dari jennya kan kita sendiri. Ini menarik pak. Iya kata cukup. Sama seperti kita. Logikannya gini. Kita bikin sup. Kita bikin sup. Kita kasih gula. Kita garam. Itu kan cukup dari kita sendiri. Yang bilang cukup nih. Dari lidah kita sendiri. Kita berani ini cukup. Ini kurang gula. Tambah lagi. Kurang garam. Hancur. Nah sama seperti. Melukis juga seperti itu tadi. Makanya sebenarnya. Juru masak ya. Chef itu sebenarnya seniman. Seniman di dalamnya? Seniman itu. Betul. Sama. Saya suka. Suka juga masak. Oh suka masak juga. Ngaruh gak tuh pak. Masak kelukisan pak. Biasanya setelah ngelukis. Baru masak. Oh kalau saya. Saya lagi prepare chat segala macem. Bawu masakan saya makan dulu. Supaya tidak terganggu. Makan dulu. Sama seperti sholat kan. Tuhan bilang. Valium jauh asya. Makan dulu kamu. Dupada kamu. Aku gak concern. Kamu makannya dulu. Itu loh. Sangat bijak. Katanya kalau ada makanan malam sama Isya. Lo duluin makan malam baru Isya. Iya. Jadi. Kayak begitu. Sama juga pak. Sama juga pak. Sama. Apa suka favorit pak makanan. Saya sih gak baik. Gak terlalu. Masakan sih. Bunda yang masak biasa. Is-sustri. Gak terlalu fanatik sih. Sama masakan. Yang penting saya suka. Enak gitu. Saya suka asinan. Wah sama. Kembar gitu pak. Asinan. Asinan gado-gado. Saya suka. Asinan sama rujak. Saya suka. Asinan Jakarta, Bandung pak. Jakarta. Jakarta. Pakai bumbu kacang dikit. Wah cocok banget. Dan sehat gitu. Iya. Cukanya aja jangan banyak. Jangan banyakkan. Sama gulanya. Maklum. Iya. Nah ngobrol gitu. Seger banget bapak nih. Kayak umur 64 sekarang pak. Eh 62. Jangan ditambah. 62 tapi seger banget masya Allah. Gimana itu pak Adil? Saya sepedahan. 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 Setiap pagi ya. Sepedahan. Kalau hujan ya sore saya gitu. Sepedahan. Saya ngeliat dari teman-teman saya sendiri ya. Lingkungan saya sendiri. Banyak seniman-seniman yang tidak menjaga kesehatan. Akhirnya dia dirongrong sama penyakit. Itu saya gak mau seperti itu. Makanya kalau kita sehat. Kan kita jadi lebih. Bisa berpikir. Mencari ide segala masing. Kreatifnya lebih. Jadi kreatifitas kita jadi lebih tinggi ya. Boleh. Ini menurut pandangan saya. Tidak perlu diikutin. Tapi ini pandangan saya bahwa. Kalau kita pesakitan. Kita dirongrong sama penyakit. Bagaimana kita mau berpikir yang lain. Kalau kita dirongrong sama penyakit. Saya begitu. Saya ngeliat gini. Beberapa teman ada sakit. Sudah berbulan-bulan di rumah sakit. Akhirnya teman-teman kan kasihan. Turunan lah buat rumah sakit segala macam. Sudah gade sana gade sini. Tapi mati juga. Karena kasihan. Jadi orang yang ditinggalin. Justru jadi ikut susah. Kalau saya kepengen mati ya mati aja. Keluarga. Jangan sampai ikut susah. Sehingga gaknya kita ikhtiar lah Pak. Kan namanya penyakit gak ada. Kita olahraga. Bukan untuk umur panjang. Supaya tidak dirongrong penyakit. Kalau kita kontrak habis. Udah mati. Dalam kondisi prima. Sehat ya mati. Selesai. Kontrak mau habis. Sudah selesai. Biar tidak kasihan. Nah itu aja. Saya prinsip saya begitu. Saya kepengen lebih sehat. Dengan pekerjaan itu bisa membantu lah. Insya Allah kan dengan ikhtiarnya. Iya begitu. Makanya penting banget tuh. Makanan juga pengaruh. Makanan. Ini juga minuman tadi kita. Bapak minta gak pake gula kayaknya. Pake gula. Kita ngikutin. Ketauan umurnya ya. Kita ketemu gula. Ya apa. Ya minum air putih banyak. Kalaupun ada minum yang gak banyak lah. Gak terlalu. Jangan terlalu manis. Gula juga gak bagus pak. Iya memang. Makanya ibunya penyakit kan. Diabet. Kalau udah diabet bisa kemana-mana. Ngerong-ngerong kemana. Kesian. Itu ring satu ya teman-teman deket saya. Itu banyak. Udah gak. Ya begitu. Saya gak mau. Nah itu juga minum boleh pak. Saya juga ikutan. Pak apa namanya. Tadi ngomongin sepedaan. Ngaruh gak sih. Kalau saya ngaruh ke karya tuh pak. Buat inspirasi pas sepedaan enak gak sih pak. Sepedahan buat saya bikin happy ya. Kayaknya kan kelihatan keliling diripada sepeda yang di rumah ngapain. Sepeda keluar lebih udara. Lihat sosialisasi sama orang. Kita datang kumpul dimana makan ngobrol. Dan itu yang perlu buat apa ya. Masih kebulungan pak. Masih kebulungan. Enggak. Cuman kadang-kadang mau pameran apa kumpul ya suka ketemu. Sepedaan kebulungan gak ya. Maaf terlalu deket sama saya. Oh saya 40 kilo. Kalau sepedahan. Jauh pak. Jauh. Saya muter-muter ada di alam sutra itu kan. Puteran 5 kilo. Puter aja berapa kali. Cukup gak. Nyari yang sepi apa yang rame pak. Yang rame. Ya yang sepi jangan terlalu sepi juga. Bahaya. Terlalu jatuh serang jancung. Garang tahu. Iya ju. Jadi yang rame lah. Saya bawa pakai penang. Udah berumur gini harus pakai penang. Jadi supaya. Kalau ada apa-apa. Ada nomor telepon. Ada golongan darah. Di informasi segala macam. Jadi sebenarnya. Umur-umur ini ya harus siap. Kapan mau dipanggil. Tapi saya gak mau ngoyo. Itu peleraga. Terus impactful-nya ibu dalam. Dalam karirnya bapak apa pak. Cerita dikir juga. Dia berbagi job aja. Berbagi job. Jadi dia urusan marketnya. Memanage lah dia. Penting sekali. Seniman kan manajemennya buruk. Jadi perlu. Bajarkan gitu. Ya saya hafal sama teman-teman saya. Saya ngeliat. Dia memang ahli dibilang itu ya. Ini penting nih pak. Ini something yang. Memanage lah. Dia yang urusin. Jadi tiap tahun. Saya ditulis sama dia. Kamu mau. Tahun ini mau ngapain. Mau bikin apa. Pameran di sini. Di sini. Di sini mau bikin apa. Ya itu. Kasih. Nanti dia. Youtube juga bikin. Ya Youtube juga bikin. Ya itu. Medsos. Sekarang kan. Ya digunakan lah. Jangan jadul banget. Saya yang gak. Jadi. Saya yang gak aptek. Istri saya enggak. Jadi kalau gue hasil lah. Umur 62. Tapi udah bikin Youtube segala macem. Makanya. Kalah di siniman-siniman muda. Berbagi. Saya gini. Saya ngomong sama. Saya kalau bikin workshop sama anak-anak muda itu. Saya bilang. Saya masalah kreativitas. Saya berani ngadu. Tapi masalah umur. Jangan berita. Saya tetap. Ya memang tua. Tapi kalau masalah kreativitas. Saya boleh ngadu. Saya bikin makanan. Selalu saya bikin sesuatu yang lain. Gak mau saya bikin. Yang udah pernah terjadi. Saya bikin ini. Seperti orang. Enggak. Saya tetap. Saya mencari sesuatu yang baru. Jadi tadi. Ini watercolor. Ukuran-ukuran besar. Kenapa? Watercolor dimarjinalkan. Bisa sebenarnya bukan dimarjinalkan. Termarjinalkan sama pelakunya sendiri. Gak berani. Gak berani berbuat sesuatu yang lain. Jadi hafalan semua saya melihat. Kan saya ada. Namanya International Watercolor Society. U.S. Itu kan. Dan saya kebetulan jadi pengurus di situ. Itu ada seratus lebih. Seratus berapa. Internasional. Internasional. International Watercolor Society. Dulu yang mendirikannya orang. Kanada. Turki. Kanada. Itu bikin deh. Di setiap negara ada itu. Dan Indonesia masuk. Cukup kuat berarti. U.S. itu kan 2012 didirikan oleh Atanur Dogan. Orang Turki. Kanada. Terus saya bergabung 2014. Indonesia. Saya jadi ketua. Sekaligus saya cari anggota-anggotanya. Sampai sekarang. Tapi sekarang saya udah gak pegang. Menjadi penasehat aja. Nasihatin aja kerja. Jadi itu udah berbagai. Komunitasnya kuat berarti ya. Sangat kuat. Sangat solid. Iya solid. Selalu bikin pameran. Selalu bikin pameran. Waktu kayak terakhir. Kita sebelum pandemi ya. Kita bikin pameran di Bali tuh. Ngundang 65 negara yang datang. 65 negara yang ikut. Wow. Dia lebih besar dari si game itu sebenarnya. 65 negara saya bikin. Kita bikin sama teman-teman. Ayo. Undang. Biar tahu. Dan itu udah ketiga ya. Oh. Iya. Itu apa. Di setiap negara. Kalau kita ngeladenin ikutin. Itu setahun bisa 6-7 kali itu pameran di berbagai negara. Dan kita pilih. Oh negara ini kita datang. Ya datang. Pameran sana. Itu begitu. Jadi solid. Gimana tuh Pak. Nyari komunitas yang kayak gitu gak susah. Eh gak gampang juga. Iya kan saya. Ada kriterian juga. Dia memang terus watercolour. Dan konsisten di watercolour. Gak cuma pindah-pindah. Gak saya gak cari yang watercolour is. Bener. Jadi disitu. Kita pameran. Di Facebook. Awalnya kan di Facebook. Komunitas itu di Facebook itu. Oh jadi. Menggunakan sosial media juga. Iya. Organisasi. Memang beri ini karena dari Facebook itu. Sekarang ada Instagram. Ya gak masalah. Tapi maksudnya sampai benar ketemu segala macem ya Pak. Itu benar-benar. Iya. Kadang-kadang kita pameran di mana. Di negara mana. Nanti ada diskusi di situ. Kita melukis bersama. Panjang. 60 meter. 50 meter. Berapa pelukis itu rame-rame. Seru. Jadi antar. Jadi kita saling mengenal satu sama lain. Sama pelukis dunia. Jadi kita dengan ada NYWS. Jadi seperti banyak saudara. Kalau kita negara ini ada. Kita yang orang kenal dekat sama ini. Iman negara ini ada. Enak. Nah. Pak. Karya Bapak ini banyak yang gede-gede kan Pak. Iya. Yang paling gede itu berapa meter Pak? 6 x 6 meter. Terakhir kemarin di Bali saya bikin. 6 x 6 meter? Iya. Ya itu saya bilang. Saya melihat perkembangan sendirupa ya. Sendirupa ya. Saya melihat perkembangan sendirupa. Udah berjalan pesat. Nah. Watercolor. Jalan di tempat. Saya gak mau ke situ. Saya sadar ini. Saya harus keluar dari. Dari pakem-pakem. Segini Pak. Sekedar hobi. Nyambi. Enggak bisa saya. Kenapa watercolor termajinalkan? Karena itu. Itu problemnya itu ya Pak? Jadi saya bikin yang besar. Paling kecil ya. Semeter. Semeter. Tapi kalau yang di internasional. Kalau ikut. 5676 standar. Itu karena. Lebih mudah pengiriman. Iya. Kalau 6 meter. Sampai gede-gede mungkin. Repot nanti. Itu cari kertas aja udah repot. Kayaknya Pak? Yang roll saya pake. Saya pake kertas roll. Roll tuh. 150 cm x 10 meter. Lebarnya. Panjangnya kertas. Jadi saya sambung. Saya bikin. Saya bikin instalasi dari watercolor. Karena. Dunia watercolor. Saya bilang tadi. Gak masuk ke ranah. Wat contemporer. Saya harus. Masuk ke situ. Bila itu. Biar tahu orang bawah watercolor. Itu bisa. Bukan karena. Penting kan itu. Tapi senimannya kan. Gak mau. Dobrak hal-hal yang baru. Saya harus. Menyadari itu. Saya harus mencari terobosan. Itu. Nah kalau buat. Penurunnya nih Pak. Menerusnya. Generasi-generasi. Saya dari bawahnya. Saya mengajar kan. Saya mengajar itu. Jadi saya. Mengajar dimana sih Pak? Kalau boleh cerita. Di Lebak Bul saya ngajar. Jadi. Saya bikin komunitas. Abas ya namanya. Agus Budian tuh. Aquaral Studio. Itu anggotanya udah banyak. Itu kalau teman-teman ada yang mau. Belajar bisa Pak? Oh bisa. Bisa. Dan itu. Saya bagi nanti harinya. Yang kira-kira gak terlalu banyak. Hari ini. Hari apa. Yang penuh. Yang penuh ini. Jangan. Ini karena penuh gitu. Jadi bisa bagi-bagi. Dan itu saya. Banyak juga orang melukis. Dari murid saya itu bilang. Mas. Saya pengen melukis dong. Saya pengen ikut watercolor. Tapi tidak punya bakat. Saya bilang. Bakat itu nomor 100. Apa nomor satunya Pak? Nomor satunya kemauan. Iya. Nah kemauan. Jadi akhirnya saya punya kiat sendiri. Teknik itu. Jadi akhirnya orang yang gak bisa melukis. Jadi bisa melukis kok. Oke. Tapi kalau melukis abstrak. Murid yang gak banyak. Gak banyak. Karena belum. Orang sukanya biasanya. Yang impresionis. Tapi saya di impresionis ya. Saya ngajar dengan. Ngajar ya? Ngajar impresionis? Impresionis. Abstrak. Abstrak ada beberapa orang aja. Idealis banget kayak kalau udah. Tapi gini ya Pak. Saya bilang sama murid-murid. Kalau saya. Mengajar. Tidak mencetak diri saya. Saya mencetak karakter Anda. Jadi saya mencetak karakter Anda. Jadi kamu punya kekuatan ini. Kamu itulah. Jangan menurut saya. Itu loh. Jadi bukan pakai teori. Bukan. Oh muridnya Agus ya. Kelihatan. Enggak juga. Karena karakter mereka. Yang saya bangkit. Saya bangunkan. Saya ciptakan. Bukan karakter saya. Karena kebanyakan orang. Guru kan mengajar. Berbau murid. Berhubur. Saya kasih kekuatan mereka pribadi. Karakter mereka. Itu. Karena mungkin Bapak juga dari otodidak nih. Ngaruh gak tuh Pak. Gara-gara otodidak Bapak. Jadi Bapak pengen bikinnya something yang. Lebih mengajari juga cara sistematis. Iya iya. Saya punya sistematis yang singkat. Tiga bulannya bisa melukis. Tiga bulan. Enggak punya bakat. Enggak punya bakat. Tiga bulan udah bisa kelihatan. Dan keberanian itu. Dimana tuh Pak? Kalau ada teman-teman mau. Mereka mesti kemana kalau mau. Di Point Square nanti. Taruh bawah deh. Ntar kita taruh. Nah di bawah itu. Ada. Nah. Terus. Waduh. Terus marketnya nih Pak. Marketnya gimana nih. Ini dulu cerita-cerita pameran tunggal yang pertama. Jadi istri saya tuh yang paling gitu-gituan tau lah marketnya. Dia bilang. Dia ngeliat. Ini orang-orang yang suka sama lukisan. Bikin katalog. Makanya pameran tunggal. Harus bikin katalog yang bagus. Jangan yang jelek. Karena saya desain grafis ya. Saya bikin desain bagus. Terus cetakannya bagus. Semi buku. Jadi saya bagi-bagi mereka. Saya sebar mereka ke yang saya belum tau orangnya. Tapi dia kolektor lukis nih. Atau pengusaha ini. Saya kirimin aja. Soal lu mau dateng mau enggak itu urusan belakang. Yang penting gue udah sebar. Contohnya gini aja. Kita menyebar umpan di laut. Seribu gitu. Masa sih. Satu enggak ada yang dapet. Logikanya gitu. Kita berusaha tetep aja ke sebar. Makanya kita bikin katalog yang bagus. Supaya itu apa? Disimpan. Disimpan. Kalau kita bikin katalog jelek. Ya ngapain? Mendingan enggak usah. Dibuang. Menjadi bak sampah. Nah itu saya. Tapi modalnya dong Pak. Nah itu. Kadang-kadang gini loh. Seniman yang tidak berani membiayai keseniannya. Itu sama seperti. Menghukum profisinya sendiri sebenarnya. Kita harus alergis sama biaya. Belum apa udah biaya. Mencari sponsor. Mencari sponsor lu siapa? Bikin lu punya nama dulu. Baru bisa nyari sponsor. Kalau belum apa-apa. Paling luar rekanan sendiri. Saudara sendiri. Jadi harus berani membiayai itu. Kan saya dulu begitu. Biasanya berapa sih Pak? Kalau gambarannya itu buat bikin satu pameran tunggal. Tergantung tempat sih sebenarnya. Tempat paling enggak. Yang paling minimal. Yang kecil ukuran gedung ya. Ya 20-30 lukisan cukup. Saya dulu pertama pameran. Berapa dulu karya semua saya angkut? 100. 300? 100 lebih. 100 lebih. Sampai sketsa pun. Tadinya saya enggak mau jual. Akhirnya orang maksa. Pak tolong please saya. Saya pengen koleksi airnya saya kasih. Eh jebol. Maksa sketsa diambil sama orang semua. Sampai sketsa disingkat semua. Sampai sketsa disingkat semua. Ya kayak begitu. 70 persen. 70 persen itu 100 bisnis. 100 dari 120 karya. 70 persen terjual. Itu saya enggak nyangka. Ya karena Tuhan menjawab. Ya udah rizik bin Allah Pak. Ya makanya oh itu ternyata. Tapi ikhtiarnya gimana itu? Berarti banyak. Ya undang. Pertama undangan juga. Undangan. Kita mau. Dua minggu sebelum pameran. Kita harus nyebar undangan. Sama kirimin katalog. Itu yang Bapak tadi. Orang-orang yang tertentu ya. Kirimin katalog. Mau datang mau enggak. Itu bukan urusan kita. Nah pada saat hari ha. Pameran. Katalog enggak dijual. Dikasih semua. Yang datang dapat katalog. Nah ini kan maksudnya banyak juga pameran. Tapi yang datang ya senimannya juga. Itu banyak. Tapi karena. Gimana tuh cara mengelawan itu Pak? Ya konvensi pers juga ada. Konvensi pers. Itu saya bilang tadi. Sebarin katalog. Bikin katalog yang bagus. Jadi harus manajemen ya Pak? Iya. Itu memang jangan. Seniman tuh jangan alergi sama manajemen yang bagus. Itu perlu. Marketing tuh perlu. Marketnya kita perlu bagaimana pameran ini dikemasan. Kemasan itu perlu. Jangan cuma nyelonong. Enggak bisa. Jangan dalam kondisi sekarang. Kita perlu. Packaging itu perlu. Enggak cuma idealis. Enggak bisa. Nah kalau. Menurut Bapak tuh apa salah satu ciri ini juga Pak? Kalau misalkan. Buat pengalaman Bapak nih. Kira-kira. Kalau tau gue gini caranya dulu. Maksudnya. Salah satu bright moment. Di dalam karirnya Bapak. Yang. Bisa Bapak kasih ke teman-teman juga. Apa tuh pengalaman yang kayak. Pelakunya harusnya. Gue harusnya dulu tuh begini lebih bagus. Atau. Tahunnya gini doang caranya. Ya. Simpel sebenernya. Kali tadi saya bilang packaging. Packaging. Penting. Makanya sekarang orang-orang udah mulai banyak. Menyadari bahwa packaging itu perlu. Contohnya gini aja. Saya selalu mengambil contoh. Bahwa. Buah-buah kita. Buah-buahan kita kalah sama Thailand. Padahal rasa lebih banyak. Lebih unggul kita teman. Karena packagingnya pintar. Nah sekarang udah mulai orang-orang kita. Packaging itu penting sekali. Penting sekali. Itu makanya dari desain grafis Bapak juga berarti berpengaruh. Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Saya lukisan saya. Cara bikin desain katalog sendiri. Segala. Ya itu penting sekali. Dan ini. Saya kalau pameran selalu pakai kurator. Kurator ngaruh gak sih Pak? Gak sangat mengaruh. Apa sih? Dia kan mengulas. Mengulas. Dan kurator itu juga punya linknya juga. Dia punya link kepala kepada kolektor. Itu penting. Menurut Bapak. Kurator yang bagus. Itu yang kayak gimana? Maksudnya kurator oke penting. Penting. Cuman kan ada kurator yang baik. Ada yang gak. Maksudnya. Kira-kira kurator kayak apa sih yang bagus menurut Bapak? Secara sifat. Yang idealis ya. Yang idealis yang jelas. Kurator yang idealis. Yang tidak mata duitan. Tapi gak. Gak. Saya sebut. Banyak kolektor juga. Eh. Kurator juga banyak yang. Tapi bukannya kalau idealis malah. Orang kita mau jualan kok. Gini-gini. Saya sering. Saya punya kurator. Ya almarhum sebelum lama. Saya sering. Di. 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 Di dalam belakang layarnya. Sering ribut. Ribut diskusi. Motot-mototan. Bojuku pernah ngomong gini. Mas. Kamu tuh sama si. Mas ini kok salah mulu. Itu namanya kritikus. Malah bagus ya begitu. Itu namanya kritikus. Ditempat kita disitu. Tapi begitu pameran. Dia ngomong lebihnya kita. Kelebihan kekuatan kita. Kelemahan kita di dalam. Di dapur kita ngomong. Tapi begitu pameran. Kelebihan kita yang diangkat. Dijual. Itu. Itu begitu. Itu kurator yang baik ya. Yang begitu. Jadi gak cuman muji-muji. Muji-muji. Tapi. Harusnya dia. Dia terhib. Ter. Apa. Terbuah ya. Jadi. Gak ada apa-apanya. Kosong. Nah saya. Jadi. Kalau saya ragu. Maksudnya. Kurator yang bisa nempah di belakang. Dan bisa menjual di depan. Iya. Itu yang begitu. Iya benar-benar mencambuk. Dan kan. Dia mau kenal sama saya. Karena dia tahu saya. Seperti apa. Makanya sering. Diskusi. Saya beragum. Berargumentasi. Satu sama lain. Begitu. Nanti begitu pameran. Dia dilihatlah. Kekuatanmu tuh ini. Bla 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 bla. Di belakang. Abis nih. Saya juga punya argumentasi. Dia juga punya. Tapi itu. Menghasilkan. Karya yang lebih baik Pak. Dengan hal itu. Atau. Saya bilang. Gimana. Baik atau bagus kan relatif. Iya. Gak bisa. Tapi kacau. Gak bisa. Tapi kan orang akan lihat. Kalau si orang itu nulis. Berarti dia bukan. Kurator. Gak lagi melacur. Jadi memang. Dia ngomong apa adanya. Itu loh. Kan banyak juga. Kurator yang menjilat. Dan juga dengan. Maaf loh. Saya bukan ini. Tapi memang ada seperti itu. Dan pelukis harus. Jangan alergi sama kritik. Kritikan. Dan bisa menjadi argumentasi. Kan. Nantarnya saat. Dari mendingan di argumentasi sama kurator. Di belakang. Daripada. Jadi satu story. Iya ditempa. Bergulat di situ. Ya gak apa-apa. Itu penting. Jangan. Kan anak sekarang. Di medsos. Cuman. Mamer karya. Cuman. Memuji. Memuja. Light. Jempol. Cuman jempol. Disnanya gak gilat. Gila jempol. Pameran. Pameran ya? Pameran. Jadi. Pameran. Kita punya katalog. Itu kan dicatat dalam sejarah seni rupa. Bangsa. Lo kalau cuman di medsos. Penting juga ya Pak? Itu penting sekali. Makanya. Anak sekarang. Jangan. Jangan lupa dengan hal itu ya? Iya. Jadi harus punya obsesi. Obsesinya pameran. Baru kelihatan kekuatan kita sendiri. Siapa? Lu. Idealnya berapa lama sekali sih pameran gitu Pak? Pameran. Pameran tunggal ya. Pameran tunggal paling enggak setahun sekali. Setahun satu setengah tahun. Karena prepare-nya kan. Perlu proses panjang. Ada orang pameran tunggal bisa. Setahun berapa kali itu. Akhirnya sama seperti tukang kelontong. Jualan. Jadi malah kualitas karya jadi enggak. Enggak di butang makan. Jadi mencari uang. Maaf. Tapi pandangan saya sebegitu. Jadi paling enggak satu setengah tahun. Dua tahun gitu. Kalau yang emang produktif nih Pak. Kan enggak. Kan orang produktivitasnya berbeda-beda. Iya. Kalau dari gambar. Ini kan beda-beda orang juga. Cuman kalau menurut Bapak tuh maksimal. Itu berapa. Paling cepat tuh berapa lama sekali. Pameran tunggal tuh. Satu tahun. Satu setengah tahun lah paling enggak. Itu kan paling lamanya. Paling cepat ya. Tiga bulan sekali apa. Oh enggak. Dan kebanyakan. Kebanyakan kelihatan sekali. Kan akhirnya. Produktivitas boleh. Tapi pameran kita kan seleksi. Dari kita sendiri. Dari seorang pelukis sendiri kan bisa melihat. Ini karya-karya gue terbaik. Mana yang gue pamerin. Itu loh. Oh ini enggak. Jumlah juga ngaruh ya Pak. Jumlah apa maksudnya. Jumlah karyanya. Oh iya. Sangat berpengaruh. Makanya. Jadi gini. Oh pelukis ini senior. Senior dari mana. Produktivitasnya. Nah ini sering. Sering-sering salah orang. Ini pelukis senior. Senior itu. Jam terbang itu. Dilihat kalau pilot kan dilihatnya pada saat dia terbang. Pilot dihitung terbangnya. Bukan pendidikan. Sama seorang pelukis juga begitu. Produktivitasnya yang dilihat. Bukan usianya. Banyak usia orang tua. Bukan karyanya cuma satu setahun. Cuma dua. Cuma dua. Berapa? Terus akhirnya. Bukan jam terbang disitu. Jam terbang disini sama jam terbang pilot jadi beda. Nah kalau kolektif Pak. Ini kan tadi yang solo kan. Solo exhibition. Kalau kolektif gimana menurut Bapak? Ini kita agak detail sekali menarik juga. Iya, iya, iya. Perlu ini. Kolektif ya kita bisa pameran sama teman-teman. Kan kita juga melihat siapa yang teman-teman. Kita diajak sama pameran sama teman-teman. Kita lihat juga. Orangnya siapa-siapa yang pameran. Turun di tempat mana. Itu sangat penting banget. Jadi yang tempat yang memungkinkan. Yang asal tempat. Itu kan pengaruh banget. Terus orang-orangnya juga siapa. Itu penting. Pengaruh sangat pengaruh. Pengaruh kalau kita pameran sama orang-orang yang maaf. Bisa menjatuhkan nama kita sendiri justru. Jadi emang harus di... Iya, selektif lah. Selektif ya? Selektif. Kita memilih teman juga selektif. Jangan asal barang. Tempat juga yang... Tapi komunitas penting? Komunitas penting. Kita banyak teman bagus. Jadi lebih bagus. Jadi banyak kita membaca. Jadi akhirnya kan kita banyak bisa membaca lingkungan. Komunitas penting. Tapi saat mau itu diselektif. Selektif. Kita harus selektif. Memilih karya. Memilih tempat. Memilih teman. Yang mau ngajak. Itu juga kita harus selektif. Gimana benchmarknya nih Pak? Ini agak... Benchmark saat kita mau milih teman nih saat varia. Gimana nih? Ya kalau kita melihat. Kan idealis orang kan. Kita nggak tahu. Idealis orang per orang. Teman per teman. Teman kan kita bisa melihat. Oh ini orang ini idealisnya seperti apa. Kan kita tahu. Kita bisa baca. Kita bongkar. Dari message. Kalau yang kita belum tahu kenal. Kita bisa lihat. Di message kita lihat. Siapa dia. Kita melihat. Oh ini oke lah. Saya juga kalau di message. Ada orang mau temenan. Saya melihat dulu. Apa sih dia? Ah cuman ketawa ketiwi. Cuman mejeng gitu. Enggak. Yang besar. Oh ini pelukis. Value gak sih? Ya itu penting banget. Jadi ngapain kita berteman yang cuman magic-magic ngapain gitu lah. Duduk sama siapa jadinya siapa ya. Ini itu. Penting banget. Penting banget itu. Sekarang tuh harus memilah-milah. Apalagi kalau anak-anak muda. Tapi takutnya kan maksudnya ada pemikiran sombong. Ada apa. Gimana itu Pak? Kalau sombong. Saat kita selektif. Gimana itu? Apakah? Saat dia. Kalau orang menilai kita bagaimana. Itu sebenarnya urusan dia. Bukan urusan kita. Alah bukau. Kita masih punya jalur kita sendiri. Orang mau melihat kita apa. Itu terserah dia bukan wilayah kita. Terserah. Bebas aja. Jadi gak usah dipikirin. Kalau kita melihat. Kita berbuat baik aja. Ada orang yang tidak suka. Apalagi orang kita berbuat tidak baik. Kan logikanya gitu. Wilayah kita itu dirin aja. Gak usah dipedulikan. Pak. Ini wejangan sekarang. Buat sebelum kita tutup nih ya Pak. Iya. Wejangan buat anak-anak muda Pak. Apalagi guru nih. Kita kedatakan guru. Allah. Apa wejangan nih buat yang baru mau start Pak. Kita kasih waktunya Pak. Ya kalau. Ya seniman di lingkungan seniman aja ya. Ya harus banyak-banyak nonton. Pameran orang lain. Supaya kita bisa mengukur. Sejauh mana karya kita sih. Sama orang itu yang kita sering banyak melihat. Itu kan sama juga membaca dengan pikiran. Dan kita melihat sesuatu. Kita membandingkan. Sama diri kita. Jangan kita merasa hebat. Ternyata kita bisa melihat karya orang. Ternyata ego kandang. Itu. Jangan merasa puas diri. Jangan merasa puas. Kita tetap terus belajar. Hidup ini kan pembelajaran. Tidak ada batasnya. Mau sampai kapan-papan saya pun masih belajar. Tentang hidup. Terus melihat ya Pak. Harus banyak melihat. Dan itu membaca dengan pikiran kan tempatnya. Kita melihat sama dengan membaca dengan pikiran. Itu aja sih sebenarnya. Jadi jangan merasa. Merasa udah hebat. Udah puas. Enggak. Kita tetap belajar. Harus terus ke. Hidup ada pembelajaran. Itu aja sih sebenarnya. Oke thank you banget nih Pak. Buat waktunya. Sama-sama. By the way. Buat lo semua. Yang disini. Kita ngobrol udah asik banget tadi. Lo kasih tau. Kalau misalkan kita undang lagi. Ini kayaknya banyak lagi sebenarnya. Kita bisa ngobrolin. Kita bisa ngobrol lebih detail lagi. Tadi gue coba ngobrol detail dikit. Seru banget. Aduh musik-musik itu. Musik coba gimana. Musik tadi sedikit ya. Yang mempengaruhi saya jadi abstract tuh kayak enigma. Grup-grup musik. Saya kolektor musik loh. Jangan salah. Oh kolektor musik. Kolektor musik. Saya punya CD dan DVD musik. Apa blu-ray. Kurang lebih sampai 3000 musik. Dan musik-musik banyak musik-musik kontemporer. Dan itu yang menginspirasi saya. Musik. Saya ambil contoh yang sedikit aja ya. Gak banyak-banyak. Enigma. Deep Forest. Otmar Liebert. Terus Oliver Santi. Budabar gitu kan. Apalagi tuh. Enya salah satu. Yanni itu musik-musik yang. Impactful banget itu Pak. Sangat. Sangat banget. Itu ada pilihan-pilihan nih gak sih Pak? Kalau pas. Iya. Kalau saya mau melukis ini. Ritualnya tuh salah satunya memilih. Oh ini musik ini. Bisa nih buat saya melukis. Ganti-ganti. Warna juga gitu. Iya. Warna gimana Pak? Apakah color. Pilihan color. Oh iya saya punya color guide sendiri. Jadi kalau saya mau melukis. Apa gitu. Konsepnya. Katakanlah. Ya abstrak. Jelasin. Saya mau menampilkan warna monochrome. Tapi plus satu warna yang tabrakan. Nah itu. Kayaknya itu udah punya. Color guide. Jadi. Saya menyiapkan cat. Ya cat itu. Jangan ada cat yang lain. Nanti malah gak karu-karuan. Jadi di dasar awalnya udah dipilih dulu. Sebelum. Warna apa nih. Besok. Aku mau melukis. Besok warna ini. Ya udah itu. Enggak boleh cat semua ada disitu. Jangan. Bahaya. Bahaya malah. Bahaya. Justru nanti akhirnya lupa. Lupa. Tarikin tarikin. Aduh. Nah orang-orang segera gitu. Begitu pameran tunggal. Kelihatan tuh warna monotone jadinya. Enggak ada irama. Karena? Ya karena enggak. Enggak dipilih sebelumnya. Waktu pada saat melukis. Kita semua. Pasti punya warna suku. Warna pameran pasti. Warna pameran pasti ada setiap senyiman kan. Bagusnya tuh. Ber. Berarti saat pameran tunggal tuh gimana pak? Ini balik kepala. Iramanya ya. Naik turun atau apakah monster? Gradasi. Pelan. Baru. Jadi begini. Jadi bukan begini-begini. Jangan begini juga. Jangan begitu juga. Orang jadi pusing. Tapi jangan monoton. Jangan. Ya ada irama. Seperti musik. New Age. New Age itu. Itu berarti. Kalau dibilang. Berarti saat. Mau bikin pameran tunggal. Kita udah ngeliat big picture-nya dulu. Oh iya. Kita kan. Setiap pameran tunggal. Saya pameran tunggal. Punya konsep. Ini. Kayak kemarin waktu di. Di Kemang pameran. Saya bikin jazz. Konsepnya. Lebih ke improvisasi. Saya ngomong. Improvisasi itu. Bukan cuma pemusik jazz. Lukis juga. Cata air juga. Ada improvisasi. Saya ngomong itulah. Jadi improvisasi. Jadi dilihat dulu. Misalkan mau bikin 12 karya. Dilihat dulu big picture. Baru kita kerjakan satu-satu ya Pak. Atau. Enggak. Satu-tetap satu. Enggak. Maksudnya di. Relate tebel. Relevan antara satu karya. Dengan yang lain. Begitu. Jadi ada irama. Jadi enggak orang. Kagehat. Itu sebenarnya art terapi. Buat yang melihat juga art terapi. Jadi pakai musik shop. Segala macam. Jadi indera mata. Indera telinga. Pakai aromaterapi. Juga indera rasa semua. Indera dihidupkan. Dan itu jadi lebih relaksasi orang. Kan itu kan lebih. Seni itu sangat luar biasa. Kekuatannya. Bagus banget ya. Bisa buat macem-macem. Selim tadi itu. Lo lihat. Baru dua menit lagi. Segitu detailnya. Kalau kita ngobrol ke sedetail itu. Jadi lo komen di bawah. Kalau emang masih tertarik. Ada pertanyaan-pertanyaan juga. Lo kasih aja di bawah. Sama kasih tau siapa next guest yang kita mesti undang. Sekali lagi. Lo pencet tombol like. Juga pencet subscribe. Biar algoritminya naik. Jadi orang bisa lebih belajar lagi. Karena ini ilmu semua. Thank you banget Pak Agus. Sama-sama. Appreciate udah datang ke sini. Semoga selalu sehat. Amin. Amin. Sehat juga di sana Pak Agus. Terima kasih. Oh sekali lagi. Jangan lupa. Di bawah ada description. Follow juga Pak Agus. Di Facebook. Instagram. Mana Youtube-nya juga lo cek. Dan semuanya ada. Thank you. Sama-sama. selamat menikmati